Aku belajar sendiri, aku bayar uang kuliah sendiri, aku ngamen kemana-mana, ngamen kan dalam arti kayak aku main drum, keliling-keliling cafe di Jakarta, acara-acara apapun aku main drum, yang penting aku dapet uang, terus kakakku juga sedikit-sedikit bantuin. Ada cerita para puan. Titi Rajo Padmaja, atau yang sebelumnya dikenal dengan nama Titi Rajo Bintang, adalah seorang musisi yang sukses sebagai seorang drummer. Gak cuma di dunia musik, Titi juga sukses meraih dua pengharga Piala Citra sebagai aktris terbaik setelah membintangi berbagai film layar lebar. Tapi setelah kembali menikah di tahun 2016, Titi akhirnya memutuskan untuk mengurangi kecepatan dan vakum dari dunia hiburan. Kini Titi menemui kebahagiaan baru setelah menempatkan keluarga sebagai prioritas utama. Gak cuma itu, sejak tahun 2021 lalu, Titi kembali memproduksi dua single yang liriknya begitu emosional, membuktikan bahwa kini dia kembali sebagai sosok Titi yang lebih bijaksana. Single terbarunya yang berjudul Flow bahkan diciptakan khusus sebagai bentuk rasa syukur kepada sang pencipta. Nah di podcast cerita para puan kali ini, kita akan ngobrol langsung sama Titi soal perjalanannya mencapai kebijaksanaan. Juga soal cerita perjalanan karirnya di industri hiburan. Langsung aja yuk kita sapa. Halo Kak Titi. Halo, apa kabar ini? Kabar baik. Terima kasih waktunya ya, udah sempetin sama para puan. Kak Titi, ini mungkin pertanyaan pertama udah sering banget. Langsung aja ya? Langsung aja dong. Seneng deh kalau langsung langsung aja. Mungkin udah banyak banget ditanyain. Jangan-jangan Kak Titi juga udah mulai bosen. Tapi kadang tuh kita pengen tau ya emang, retrospek lagi ya. Yang namanya Kak Titi Raju Fatmaja itu kita mengenalnya pasti kan urusannya pasti di dunia musik. Tapi sebetulnya kalau ditanya kapan mulai suka musik, dari kecil kah? Emang ada momen tertentu mungkin pas masih remaja? Atau? Dari kecil sih? Dari kecil, kecil nomor berapa sih Kak? Dari TK malah. Aku udah bisa belajar piano, itu autodidak. Jadi dengerin musik gitu, terus nyari-nyari notenya dimana. Dan mulai kayak bintang kecil, tang-tang, tang-tang. Gak ada yang ngajarin gitu, aku bisa sendiri. Terus lama-lama aku belajar chord-nya, yang dasar-dasar. Habis itu berlanjut sampai sampai sekarang. Jadi dari kecil udah autodidak piano. Kemudian kalau drumnya itu SMA. Kalau drum SMA, kemudian lanjut ambil S1-nya musik. Major drumnya instrumentnya, major drum, minornya piano. Karena kalau misalnya ngambil S1 harus ngambil major drum dan piano. Major drum dan piano. Itu waktu itu kayak piano emang punya keluarga gitu ya di rumah ya. Memang ada yang suka mainin piano sampai rekat itu kayak, Oh aku mau coba juga mainin di instrumen yang sama gitu ya. Jadi papa tuh dulu punya hotel kecil-kecil ya di Danau Maninjau, Sumatera Barat. Terus kan sering ada tamu dateng, ada acara. Jadi suka ada yang ngisi musiknya kan. Nah aku suka piano dan keyboard ya. Dulu tuh dipakai buat para pengisi acaranya. Jadi aku cuma ngelati. Nah kapan ya bisa main kayak gitu ya. Habis itu disitulah aku belajar pelan-pelan. Akhirnya ya bisa gara-gara nonton. Gara-gara ngeliat yang manggung. Dengerin musik. Musiknya juga dari jaman musik klasik. Musik Melayu semuanya aku dengerin sih. Jadi itu salah satu referensi yang aku dapet tuh melayu sih paling banyak gitu waktu kecil. Terus yang akhirnya, Wah ternyata titik kecilnya kayaknya ada bakat nih kan. Misalnya gitu ya. Wah ternyata di usia kecil dia udah bisa coba-coba nadanya sama nih. Itu bapak juga. Iya memang kalau orang tua ngeliat ada bakatnya. Cuman mereka gak menyangka aku seserius itu sampai mau ngambil S1-nya musik. Dan justru waktu itu papa pas tau aku serius mau ngambil S1 musik justru gak boleh. Karena mungkin ya papa punya referensi yang apa ya. Kalau musisi tuh gak punya masa depan gitu gitu. Terus mau cari duitnya gimana apa segala macem. Gak menguntungkan lah menurut papa. Tapi aku bilang sama papa, Aku yakin tetap pengen ngambil jalur ini. Jadi waktu itu sempet gak dikasih uang buat kuliah kan. Terus uang bulanan udah mulai antara dikasih. Enggak dikasih. Enggak gitu. Jadi dia bilang kalau misalnya kamu mau kuliah ya kuliah bisnis saya bayarin. Tapi kalau kamu mau kuliah musik udah kamu gak usah tau saya gitu. Iya jadi perjalanan aku tuh lumayan berat waktu itu untuk bisa ngambil S1 musik ya. Jadi tidak disetujui sama papa terutama ya. Jadi aku belajar sendiri, aku bayar uang kuliah sendiri, aku ngamen kemana-mana ngamen kan dalam arti kayak aku main drum. Keliling-keliling cafe di Jakarta, acara-acara apapun aku main drum. Yang penting aku dapat uang, terus kakak aku juga sedikit-sedikit bantuin. Terus aku utang sama kampus dan untung dibolehin ya. Karena mereka ngeliat aku memang serius dan memang aku saat itu gak punya uang banyak buat bayar kuliah gitu. Tapi aku berpikir bahwa ini harus gue buktiin nih sama papa nih gitu. Kalau mama kan super tapi kan mama kan gak bisa kasih uang banyak ya. Membuktiin sama papa kalau misalnya yang dipikirin papa itu gak benar gitu. Bukan modul HK tapi memang aku bener-bener cinta sama musik. Jadi aku harus menjalankan dengan sungguh-sungguh dan aku harus buktiin itu gitu sama mereka. Kalau misalnya tadi Kak Titi cerita waktu masih TK udah main piano tapi lalu drumnya di SMA. Di SMA mulain ya. Di SMA. Jadi waktu masih kecil Kak Titi itu masih di Sumatera dong ya? Iya. Gitu ya? Dari TK sampai SMA kelas 1 di Sumatera. SMA kelas 2 pindah Jakarta. Itu barengan sama keluarga gitu pindah gitu? Enggak. Merantau? Merantau. Kakak duluan kesini terus tinggal aku sendirian di Padang. Terus gue bilang, kok aku sendirian ya kayaknya? Aku pengen ke Jakarta juga ya udah akhirnya SMA kelas 2 ke Jakarta. Kenal drumnya SMA kelas 2 atau kelas apa? Iya kelas 2. Pas pindah ke Jakarta. Pas pindah ke Jakarta. Nonton siapa Kak? Yang sampai kayak wah ini drum lebih menarik nih kayaknya. Nonton Ari Ayunir. Ari Ayunir mungkin banyak yang gak tau ya Ari Ayunir itu drummer pertamanya potret. Jadi aku pas ngeliat dia justru aku udah banyak ngeliat drummer jago-jago ya. Tapi pas ngeliat Ari Ayunir terus aku ngeliat kok dia main drumnya kayak ngelukis ya. Kayak nari ya. Bukan yang kenceng, yang kayak double pedal, yang tekniknya tinggi, yang bersik, yang metal gitu. Enggak. Tapi dia mainnya sangat lembut, sangat bernyanyi, sangat nge-treat drum itu gak seperti pada umumnya aku ngeliat pemain drum lain gitu. Jadi ada yang spesial dari pukulan dia sehingga aku ngeliat kok feminin sekali ya rasanya sebenernya ya. Cara maininnya kok manis banget ya, kok artistik banget ya gitu. Di situ makanya aku milih S1 itu musiknya jazz dan klasik ya. Jadi aku gak main drum yang kenceng rock atau metal gitu ya. Aku mainnya basicnya jazz gitu. Karena itu lebih kak, lebih swinging, lebih mengayun gitu. Lebih mengayun dan menari tadi itu ya. Iya menari. Ini correct me if I'm wrong ya Kak Titi. Kan aku juga gak paham banget sebetulnya. Tapi jazz itu sebetulnya kan satu aliran yang gak mudah ya Kak. Iya. Apalagi kalau kayak hitungan drumnya kan juga dia rada berbeda ya. Iya kompleks ya. Nah memilih itu tuh memang karena suka jazznya atau karena tertantang kayaknya ini kerumitannya gue suka nih gitu. Atau karena tadi ternyata kalau jazz itu rasa menarinya itu yang lebih dapet di permainan drum atau apa sih Kak? Oke gitu. Aku saat itu sih gak terlalu suka yang mainstream ya. Memang mainstream itu dalam arti pop ya rock gitu. Mainstream yang lebih banyak dimainkan orang pada umumnya. Apalagi di Jakarta gitu ya di Indonesia. Nah kalau jazz itu lebih kompleks terus bunyinya tuh lebih menarik buat aku. Karena setiap satu lagu yang dimainkan di jazz itu ketika dimainin lagi dia akan beda tuh rasanya. Gak bisa sama gak bisa kalau kita main pop udah jelas kan apa namanya urutan itu udah jelas. Nah kalau misalnya jazz itu dia punya garis merah yang benang merah yang sama tapi di setiap kita maininnya itu pasti berbeda. Tergantung siapa yang mainin? Enggak kita terus kita doang yang mainin itu rasanya juga beda. Jadi itu menariknya jazz gak membosankan dan kita bisa eksplor semua skill dan feeling kita di dalam satu lagu itu. Di solonya gitu. Pasti beda aku setiap mainin satu lagu dari dulu sampai sekarang pasti aku gak pernah sama maininnya. Itu hebatnya jazz dan dia pake feelingnya itu lebih apa ya lebih dalam menurut aku ya dibandingkan musik mainstream. Kira-kira apakah itu salah satu hal juga yang jadi pertimbangan bapaknya Kak Titi waktu itu? Ah kalau dia pertimbangannya kayaknya semua musik gak menjanjikan gitu. Pokoknya semua ya, pokoknya semua ya. Aduh musik, pemain musik tuh malem-malem nanti banyak kenakalan pada minum, mabuk, drugs gitu ya. Ya mungkin ada betulnya gitu tapi maka dari itu aku buktiin sama papa bahwa musik yang aku jalanin sekarang itu memang tidak bisa terhindar dari lingkungan seperti itu tapi aku bisa menjaga diri gitu. Dan tetap fokus bisa menyelesaikan S1 dengan nilai yang baik gitu. Dan banyak dapet achievement, dapet beasiswa juga gitu. Pernah dikirim ke Jerman juga gitu untuk studi banding. Ya lumayan dapet-dapet penghargaan itu kan maksudnya dapet beasiswa itu dari pemerintah Indonesia gitu. Jadi makanya aku pikir aku kayaknya gak salah deh yang ngambil S1 gitu. Tapi pernah di masa itu tuh rasanya gimana kak maksud aku, misalnya orang tua kita kan adalah orang-orang terdekatnya kita gitu ya. Lalu di satu titik dia punya rasa gak percaya ke kita gitu. Misalkan-akan kan, kan kita semua pasti ngalamin ya. Di masa pilih sekolah, ketemu sama orang tua tuh kok tiba-tiba orang tua gue bisa bersebrangan gitu ya. Seperti ada rasa kayak, kok kesannya gak udah ngeliat masa depan aku dan masa depan aku kayaknya suram kalau kayak gini ya bener aja gitu ya. Sedihnya cukup lama kakak gitu. Aku orangnya rada cuek sih sebenernya gini. Aku kalau mau baper sih gak akan aku jalanin gitu. Tapi aku orangnya juga keras gitu. Jadi untungnya kekerasan aku itu bisa aku aplikasikan ke sini untuk keras sama diri sendiri. Bahwa ini gue udah diteken sama papa, udah dilarang, udah di apa segala macem. Pokoknya diusahkan tidak bisa mengikuti maunya gue. Tapi gue kok tetap in love sama apa yang gue lakukan. Jadi gue akan terus pertahankan dan harus membuktikan sama mereka kalau itu tidak benar gitu. Maksudnya apa yang mereka pikirkan gitu. Tapi gak bisa disalahin kalau orang tua itu pasti punya kekhawatiran. Karena apa yang dia alami, apa yang dia lihat, apa yang dia tahu mungkin terbatas gitu. Jadi menurut aku selama kita jalannya benar, selama kita tahu apa yang kita mau. Kita ngelakuinnya dengan sungguh-sungguh dan pasti banyak tantangannya. Keep going gitu, jangan nyerah. Itu insya Allah pasti dapat apa yang kita mau gitu. Apa namanya, tantangannya itu kayak berat banget sih sebenarnya buat aku. Tapi aku pikir gue harus ngelewatin ini. Gue gak bisa give up. Saya gak mau give up, saya gak mau give up. Abis itu depresi, abis itu gak jadi apa-apa. No, keep going sampai semampu aku. Akhirnya tuh bisa lulus S1. Jadi goalnya waktu itu membuktikan ke bapak itu adalah lulus S1? Atau kayak harus dapet penghargaan? Atau harus... Aku jadi orang yang benar aja sih selama menjalankan S1 ini. Dan ya targetnya pasti lulus ya. Karena gak mau gak lulus. Sebelumnya aku pernah kuliah di tempat lain. Tapi aku gak suka IP aku tinggi terus. Jadi gak ada tantangannya. Keren banget gitu. Aduh, ini sekolah apa ya gitu. Maksudnya bagus. Maksudnya bukannya sombong. Tapi kayak terlalu gampang gitu buat aku. Dan yang paling penting bukan hanya gampang. Aku gak suka gitu. Dengan matah kuliah itu. Dengan jurusan yang aku ambil. Jadi aku pikir udah deh aku gak bisa kayak gini terus. Aku harus ambil S1 sekarang. Maksudnya tadi kan mau ngikutin ininya papa ya. Kayak nurut-nurut lama-lama. Kok gak bisa ya gitu. Aku gak bahagia gitu. Jadi yang penting menurut aku adalah cari kebahagiaanmu di mana. Dan selama itu positif. Selama itu bagus. Dan kamu tau ke depannya mau seperti apa. Jalanin. Jadi aku modal nekat sih. Nekat dan cuek sebenernya tadi ya. Cuek. Cuek dalam artinya bukan tidak peduli. Tapi kita harus peduli juga. Kita peduli sama orang tua. Tapi kita juga harus peduli sama diri sendiri. Sebenernya orang tua itu pengen ngeliat kita bener gitu. Mereka pengen kita masa depannya bagus. Mereka pengen ngeliat kita kuat. Dan bisa membuktikan kalau kita baik. Itu aja sih. Jadi mungkin papa tuh ngeliat aku bandel. Lu kan aku bandel banget ya teman-teman cowok semua. Terus tomboy banget. Papa kan tak tau dulu nih anak gue nanti gimana nih gitu ya. Iya, iya, iya. Jadi justru mungkin aku yang paling struggle gitu di keluarga. Yang bisa apa namanya. Mungkin agak bandel sama papa yang lawan saat itu. Tapi bukannya mau durhaka. Tapi aku justru mau membuat mereka bangga. Dan mereka bangga sekali pada akhirnya. Makanya sampe pertama kali aku pernah main big band yang namanya. Pake orkestra dan main trompet, saxophone dan segala macem. Itu satu band besar aku main di depan Ibu Megawati. Waktu masih jadi presiden dulu. Terus mama, papa sampe. Kok kamu bisa main di istana di depan Ibu Megawati gitu kan. Maksudnya mereka bangga banget. Terus aku dapet beasiswa. Terus aku dapet penghargaan juga. Kayak bisa di film scoring gitu kan. Mereka, kok kamu bisa gitu. Maksudnya ya itu ya ditunjukin sama Tuhan juga sih jalannya. Komentarnya apa tuh kak? Mereka bangga. Bapak akhirnya mengeluarkan rasa bangganya gitu. Kalau papa aku tuh rada gengsi. Sama sama aku. Jadi dia cuma itu doang. Tapi udah mulai. Pada akhirnya dia pernah bilang bahwa. Sebenarnya saya tau kamu kuat gitu. Saya cuma takut kamu. Saking kuatnya kamu, jalannya kamu sesat gitu. Enggak lah pas. Justru sih kalau kuat saya tau. Ini kan papa udah saya nyari uangnya. Susah buat kuliah. Bapak gak ngasih saya uang. Terus saya struggle. Sampai saya begadang untuk ngerjain PR-PR saya yang banyak. Karena saya kan juga harus kerja. Pasti saya udah berkorban kayak gitu. Udah menderita kayak gitu. Saya jalannya gak benar gitu. Yang rugi saya kok. Saya kayak malu kan. Saya harus bertanggung jawabkan omongan saya. Itu menahan bangga juga ya? Iya bangga sama aku juga gak nyangka bisa melewati itu. Aku sempat pikir, aduh terusin gak nih ya? Terusin gak nih ini apa? Ini kalau gue, banyak lah teman-teman aku juga yang suka mabuk-mabukan gitu. Yang hidupnya depresi apa segala macem gitu. Tapi aku kayak oke tahan. Aku harus tetap ada boundernya nih. Harus tetap memageri diri. Aku tetap harus ingat nih kata papa nih. Aku gak mau papa tuh sampai berpikir benar. Karena dia bilang, itu pemapuk. Ini pemusisi itu drugs. Musisi itu gini-gini. Aku ingat kata-kata itu. Jadi itu kata-kata papa itu yang menjaga dan menguatkan aku. Supaya gak kesana. Sebenarnya menarik ya kak. Kan biasanya orang kalau bilang support system gue gitu ya.